UMG Season 222, Tentara Berangkat Ke Jiyusang Hahaha. Dari dalam ola utama kuil imam, ledakan tawa hangat bisa terdengar. Tawa wing membawa jejak kegembiraan, jejak antisipasi, dan juga jejak keterkejutan. Pildao, sungguh anak yang sangat berbakat. Sudah berapa lama dan dia sudah memurnikan Pildao. Kaisar Surgawi ini benar-benar tidak salah menilai dia. Jimo juga berkata dengan emosi yang berubah-ubah, bakat sage kedua benar-benar melampaui zaman kuno dan modern. Tuan, Anda tidak menyadari hal ini, tetapi ketika saya melihatnya memurnikan pil keos samsara, saat dalam keadaan kesurupan, saya pikir itu adalah guru yang memurnikan pil itu. Petik 2. Wing tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Jimo terkejut dan berkata, salah. Wing menganggup dan berkata, bakat alkimianya secara alami adalah puncak dunia ini. Tapi, sejak dahulu kala, termasuk leluhur kedokteran, orang itu dan aku, yang mana yang tidak luar biasa berbakat. Tapi siapa yang bisa mencapai prestasi seperti itu di usianya? Jimo tenggelam dalam pikirannya. Memikirkannya, memang seperti itu. Mampu mencapai tingkat Dao, terlepas dari apakah itu leluhur obat atau imam besar leluhur suci, mereka benar-benar jenius paling luar biasa di dunia ini. Tetapi bahkan leluhur obat dan imam besar leluhur suci masih memucat dibandingkan di depan bakat menakjubkan Yeyuan. Poin ini, apakah dia mengakuinya atau tidak, itu adalah kebenaran. Jimo membungkuk dan berkata, Tuan, tolong beri bimbingan. Wing perlahan berkata, kultifasi menekankan pada kultifasi hati. Luasnya Heaven Spunwell tidak bisa dibayangkan. Sungai waktu melonjak, berapa banyak orang jenius yang mirip dengan kumpulan ikan mas yang menyeberangi sungai. Tetapi keberadaan yang dapat berdiri di atas awan semuanya memiliki kualitas yang tidak dimiliki orang biasa. Hanya karakter yang dapat meningkatkan bakatmu tanpa batas, dan membiarkanmu memiliki kemungkinan tak terbatas. Tidak sombong, tidak gegabu, tidak serakah, tidak dendam. Tenang dan bijaksana ketika menghadapi sesuatu, memiliki tekad yang besar dan sama sekali tidak akan mengakui kekalahan. Bocah ini memiliki semua kualitas untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada ataranya. Bakat bisa direformasi. Paling tidak, tidak terlalu sulit bagiku untuk ingin menjadikan babi sebagai kaisar surgawi. Tapi babi tetap babi, bahkan jika itu menjadi kaisar surgawi, itu juga babi. Dia akan tetap rakus dan malas, dan mengesampingkan kultivasi. Tetapi karakter membutuhkan akumulasi waktu, membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri. Tentu saja, logika ini, kaisar surgawi ini hanya perlahan memahaminya setelah waktu yang sangat lama juga. Dibandingkan dengan dia, seolah-olah dia sudah mengenal mereka secara inheren. Jika dugaan saya benar, dia pasti memiliki insiden besar yang terjadi padanya di tahun-tahun awalnya. Petik 2 Tatapan imam besar leluhur suci sangat dalam, matanya memancarkan kebijaksanaan seolah-olah dia telah melihat melalui Yeyuan. Jimo terkejut dalam hati saat dia mendengarkan. Kata-kata ini kemungkinan akan menyebabkan kegemparan besar ketika ditempatkan di dunia luar. Dunia sangat menghargai bakat dan tidak menghargai karakter. Tetapi di mata tuannya, karakter seseorang bahkan lebih penting daripada bakat. Faktanya, di mata tuannya, bakat sama sekali tidak berharga. Ketika Jimo masih tenggelam di tengah keterkejutan, Wing tertawa dingin dan berkata, Leluhur obat, orang tua itu hanya akan seperti ini selama sisa hidupnya. Karena karakternya memiliki kekurangan. Setengah langkah ini, dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Yeyuan dan aku akan melampaui dia pada akhirnya. Hati Jimo bergetar hebat. Tuannya sudah meramalkan masa depan di kuil imam. Tuan, sage kedua sangat berbakat. Apakah dia akan membangkitkan ketakutan leluhur kedokteran atau tidak? Jimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Wing mencibir dengan dingin dan berkata, Dengan karakternya, dia secara alami akan takut padanya. Namun, sudah menjadi rahasia umum bagi dunia bahwa Yeyuan adalah sage kedua kuil imam saya. Saya rasa dia tidak akan berani bergerak. Dengan pemahaman Kaisar Surgawi tentang dia, dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menekan Yeyuan, dan membiarkannya menghilang kekerumunan. Hanya saja, hehehe, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu mungkin akan memiliki efek sebaliknya dan meningkatkan pertumbuhan Yeyuan. Mengenai pembicaraan empat pihak perbatasan selatan, aliansi perbatasan selatan berkompromi, Myriad Treasure Tower berkompromi, dan tujuh keluarga kuno yang tertutup juga berkompromi. Heavenly Eagle Imperial City memonopoli 60 persen bagian dari perbatasan selatan. Sebenarnya, jika Myriad Treasure Tower meminta maaf dengan benar, dia tidak keberatan memberikan beberapa bagian ke Myriad Treasure Tower karena wajah Empyrean Flutterfeder. Bagaimanapun, dia dan Myriad Treasure Tower tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tapi Kaisar Surgawi Riverbuck berpose di depan Yeyuan, memposisikan bagian ini menjauh. Kaisar Surgawi Myriad Treasure adalah Kaisar Surgawi yang paling baik dalam melakukan bisnis di perbatasan selatan. Seberapa cerdik dia? Dia meminta Kaisar Surgawi Riverbuck mewakilinya untuk pergi meminta maaf. Itu untuk memperjuangkan sedikit bagian ini. Tapi Kaisar Surgawi Riverbuck mengacaukan segalanya. Kaisar Surgawi Myriad Treasure memiliki kepahitan tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya bisa menelan giginya yang patah ke perutnya. Namun, Kaisar Surgawi Myriad Treasure mempromosikan Empyrean Flutterfeder ke posisi manajer ke-6 Myriad Treasure Tower. Statusnya berada di urutan kedua setelah 5 Kaisar Surgawi yang agung dari Myriad Treasure Tower. Dan Empyrean Flutterfeder juga menjadi manajer kepala Empyrean Realm pertama dalam sejarah Myriad Treasure Tower. Statusnya sangat dihormati. Terhadap orang-orang yang terkait dengan Ye Yuan, Kaisar Surgawi Myriad Treasure juga secara pribadi mentransfer mereka, membuat status mereka memiliki promosi besar-besaran. Hal-hal berikut, Ye Yuan berdiri jauh dari urusan duniawi, tiga pihak lainnya melakukan permainan jungkat-jungkit yang berlarut-larut selama berhari-hari. Sisa 40 persen saham, tentu saja tidak satu pun dari ketiga pihak ini yang mau menyerah setengah langkah. Tapi yang paling tragis masih aliansi perbatasan selatan. Mereka tidak memiliki formula pil di tangan mereka dan tidak memiliki cara untuk bersaing dengan dua pihak lainnya sama sekali. Tapi semua ini, Ye Yuan tidak pergi dan memperhatikannya. Ye Yuan terus menggunakan nama Pavilion Obat Wangi. Di bawah nama Pil Tower Heavenly Eagle Bodhidharma, dia secara resmi mendirikan Fragrant Medicine Pavilion dan membuka cabang Fragrant Medicine Pavilion di seluruh perbatasan selatan. Kali ini, kota Kekaisaran Elang Surgawi akhirnya berdiri di depan panggung dan memakan sepotong kue perbatasan selatan terbesar. Lebih dari seribu tahun berlalu, Heavenly Eagle Imperial City mempersiapkan sekelompok alkemis yang kuat demi satu. Kota Kekaisaran Elang Surgawi saat ini adalah tanah suci alkimia dalam kenyataan dan juga dalam nama. Bahkan tujuh tanah suci besar lainnya juga sangat rendah jika dibandingkan dengan itu. Kualitas pil obat Fragrant Medicine Pavilion sangat tinggi. Ditambah dengan nama Ye Yuan yang terkenal di seluruh perbatasan selatan sekarang, saat bisnis Fragrant Medicine Pavilion dibuka, itu sangat populer. Batu esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya, keduanya datang dalam kerumunan. Terhadap ini, selain iri, tiga pihak lainnya hanya bisa menerimanya tanpa daya juga. Ye Yuan sangat licik, melukai tendon dan mematahkan tulang mereka, tetapi dia juga tidak menekan mereka ke jalan buntu. Meskipun 40 persen bagiannya kecil, dengan luasnya perbatasan selatan, mereka masih memiliki pendapatan besar. Selama itu tidak mencapai titik perjuangan hidup dan mati, Kaisar Surgawi tidak perlu maju. Pada hari ini, di luar kota Kekaisaran Elang Surgawi, beberapa lusin pembangkit tenaga listrik Empirean secara mengejutkan hadir, keributan itu mengejutkan surga. Ye Yuan mengalihkan pandangannya keseberang dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, Ye ini memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Kaisar Surgawi Jiyusang. Hari ini, Ye ini akan melancarkan serangan terhadap Jiyusang Bodhidharma dan mengakhiri permusuhan. Lebih dari seribu tahun yang lalu, penjahat Tua Jiyusang menderita luka serius. Selagi dia lemah, ambil nyawanya. Dengan rekan-rekan Tauis berangkat hari ini, Ye ini sangat berterima kasih. Ye ini akan mengingat bantuan ini di hatiku. Petik 2. Tuan Ye terlalu sopan. Musuh Tuan Ye adalah musuh kita, bukan begitu. Penjahat Ras Iblis harus mati. Kali ini, buat dia melampaui penebusan. Semua Empirin segera menjawab. Dua ribu tahun setelah datang ke Heaven Spunworld, kekuatan Ye Yuan akhirnya tumbuh ke titik membalas dendam dan membalas kebencian terhadap ayahnya. Penyebab utama kekacauan Immortal Grove adalah Jiyusang. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Jiyusang bahkan menyusup ke dunia hutan abadi dan hampir menghancurkan hutan abadi. Permusuhan ini, Ye Yuan tidak pernah melupakannya. Sekarang, bulu Ye Yuan sudah menggerahkan dan tidak lagi ragu-ragu. Oleh karena itu, dia melancarkan serangan terhadap Jiyusang. Bab 2222, Formasi Menantang. Di Gunung Vianflame, Jiyusang Bodhidharma. Tidak lama sebelumnya, tempat ini ramai dan merupakan Kaisar Surgawi Bodhimanda terkuat di sekitarnya. Tapi sekarang, Gunung Vianflame tampak sangat layu. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Kaisar Surgawi Jiyusang kembali, terluka parah dan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia tertidur. Sekarang, Gunung Vianflame saat ini dalam keadaan melewati gunung yang disegel. Di pegunungan, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik True God Rilem Ras Iblis saat ini sedang berpatroli. Seorang Iblis berkata, Huh, hari-hari yang menyedihkan seperti ini, tidak tahu kapan akan berakhir. Bukankah begitu? Memikirkan saat itu, betapa mulianya Jiyusang Bodhidharma kita. Kapanpun kami tidak senang, kami akan pergi dan menangkap beberapa budak untuk dimainkan dari area manusia terdekat. Sekarang, kita hampir menjadi kura-kura pengecut. Heh, aku dengar Tuan Jiyusang sudah bangun belum lama ini. Segera, kami akan kembali ke sana. Saat yang lain mendengar, mereka segera disegarkan. Hari-hari yang menyedihkan seperti ini, mereka benar-benar tidak tahan lagi. Apakah itu benar? Reiter, kamu tidak boleh berbohong kepada kami. Reiter terkekeh dan berkata, Tentu saja itu benar. Sebenarnya, Tuan Jiyusang sudah bangun 200 tahun yang lalu, tetapi lukanya terlalu parah. Dia tidak bisa meninggalkan gunung untuk beberapa waktu. Saya bahkan mendengar bahwa itu adalah junior manusia yang memberikan luka berat padanya. Setelah dia memulihkan kekuatannya, dia akan menemukan bocah itu untuk menyelesaikan skor. Petik 2. Luar biasa, hari-hari menyebalkan ini akhirnya berakhir. Kelompok iblis saat ini senang ketika tiba-tiba, beberapa lusin titik hitam mendekat dari jauh, terbang ke arah sisi ini. Manusia, desis, beberapa lusin empirins, sungguh barisan yang menakutkan. Pei cepat kembali dan laporkan ini. Ekspresi Reiter berubah drastis dan dia berbalik, ingin melarikan diri. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar dari kehampaan dan tiba di depan para iblis. Hati Reiter bergetar hebat, pemuda berbaju putih ini tidak tua, tetapi tekanan yang dia berikan padanya mirip dengan gunung yang tinggi. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, Reiter hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan membungkuh. Reiter menawarkan salam kepada Lord Empyrean Ras Manusia. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, di mana pintu masuknya. Reiter terkejut dalam hati dan berkata, Yang mulia, Gunung Fianflame kami sudah ditutup. Gemuruh. Yeyuan menjentikan jarinya, beberapa iblis rilem dewa sejati di sampingnya langsung berubah menjadi abu terbang. Ekspresi Reiter berubah liar dan dia berkata, Yeyang mulia, ikuti aku. Pada saat ini, beberapa lusin Empirins merobek langit dan tiba dengan melolong. Gelombang mengerikan bahkan melonjak di hati Reiter. Kekuatan Empirins ini, masing-masing dan setiap aura mereka sangat kuat. Sepertinya, kedatangan tidak memiliki niat baik. Reiter memimpin kelompok Empirins dan tiba di area pintu masuk gunung Fianflame. Seluruh gunung Fianflame sudah mengaktifkan Grand Array Pelindung Gunung, benar-benar menutup seluruh gerbang melewati gunung. Orang-orang dari dunia luar tidak bisa masuk sama sekali. Ras manusia Empirins, tolong berhenti. Maju lebih jauh dan kami akan mengaktifkan Grand Array Pelindung Gunung, dan memusnahkan kalian semua. Para Empirins belum tiba di depan gerbang celah gunung ketika suara peringatan datang dari dalam barisan besar. Beberapa Lusin Empirins muncul pada saat yang sama, keributan ini terlalu besar, ingin menyembunyikannya bahkan tidak akan berhasil. Reiter dengan hati-hati mengintip Yeyuan, merasa agak menghina di dalam hatinya. Gunung Fianflame Mountain melindungi Grand Array adalah hasil dari Kaisar Surgawi Jiu Sang yang mengeluarkan harga yang sangat besar untuk meminta Ras Iblis Formasi Dewa Bintang Delapan untuk berbaring. Kekuatannya sangat besar. Array besar ini bahkan bisa memblokir pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, namun orang ini benar-benar menerobos begitu cepat. Bukankah ini mencari penolakan? Saat berbicara, gunung yang melindungi Grand Array sudah diaktifkan, memancarkan gelombang tekanan yang menakutkan. Kelompok Empirins yang datang bersama, masing-masing dari mereka juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan peringkat 8 Grand Array di Fine Rang, bukankah memberantas beberapa Empirins akan mudah dicapai? Tapi saat semua orang terkejut, Yeyuan melangkah keluar dan langsung memasuki Grand Array tanpa ragu sedikitpun. The Empirins menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget, Tuan Yey. Mencari kematian, Reiter mencibir dingin di dalam hatinya tanpa akhir. Di Grand Array, Empyrean Cloud Bus yang mempertahankan formasi Array mencibir dengan dingin dan berkata, benar-benar hal yang sembrono dan buta. Formasi Iblis licik piala hitam Master Moji, bahkan Lord Jiusang sendiri bahkan tidak berani berbenturan secara langsung. Seorang Empyrean belaka sebenarnya berani menerobos masuk. Petik 2. Selesai berbicara, segel tangannya bergerak cepat. Gunung yang melindungi Grand Array mulai beroperasi dengan hirup pikuk. Energi Iblis melonjak. Tekanan yang tidak kalah dari Kaisar Surgawi tiba-tiba turun. Garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala dan menabrak Yeyuan. Yeyuan berdiri di barisan besar sendirian tampak sangat tidak penting. Array besar melonjak dengan energi jahat seolah-olah memiliki kekuatan surga dan bumi. Perasaan semacam itu seperti Yeyuan berdiri di pantai sendirian, menghadapi tsunami yang datang menderu. Tatapan Empyrean Cloud Bus berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan teriakan dingin, mati. Empyrean Cloud Bus adalah dewa formasi bintang tujuh sendiri. Mengontrol formasi Array secara alami dilakukan dengan kemampuan tinggi. Formasi sebesar itu, selain memiliki seseorang yang mengendalikannya, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Hati Empirins manusia melompat ke tenggorokan mereka. Gelombang energi ini terlalu menakutkan. Setiap sinar cahaya hitam cukup untuk menembak satu Empyrean. Ini adalah Grand Array tingkat Kaisar Sejati. Ini jauh dari apa yang bisa ditolak oleh Empirins. Meskipun mereka tahu bahwa formasi susunan Yeyuan sangat tangguh, bagaimanapun juga ini adalah susunan agung peringkat delapan surgawi. Bang, bang, bang. Serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tempat Yeyuan berdiri. Tapi tepat pada saat ini, sosok Yeyuan tiba-tiba bergerak, mengambil langkah. Kemudian, serangan mengamuk yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berubah menjadi apa-apa. Suara guntur sangat keras, tetapi hujannya sedikit. Momentum yang mencengangkan itu berubah menjadi asap yang mengepul di udara. Empirian Cloud Bus bergetar di mana-mana. Pupil matanya mengerut saat dia berteriak kaget. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah mata formasi? Mungkinkah? Kebetulan. Empirins manusia terkejut sampai mereka berkeringat dingin, baru kemudian, menghela nafas lega. Mereka menemukan bahwa mereka masih meremehkan Yeyuan. Untuk guru Yeyuan berani menantang formasi sendiri, dia secara alami memiliki jaminan. Namun, beberapa alis Empirian juga berkerut. Apa gunanya Yeyuan masuk sendirian? Sementara pada saat ini, Yeyuan mengeluarkan batu esensi surgawi, lalu menunjuk ke kekosongan. Batu esensi surgawi berubah menjadi awan kabut dan menghilang. Setelah itu, dia mengambil langkah lain, bergerak maju lagi. Tatapan Empirian Cloud Bus menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Empirian ini belajar dengan susah payah selama lebih dari 100 ribu tahun untuk sepenuhnya mengendalikan rangkaian formasi susunan ini. Tapi dia hanya melihat sekali dan dia menemukan di mana mata formasi itu. Formasi susunan peringkat Dewa Peringkat 8 sangat sulit untuk dipahami, praktis sudah menyentuh surga Dao. Bahkan jika dia adalah Dewa Formasi Bintang 7, mengendalikan rangkaian formasi susunan ini secara menyeluruh juga membutuhkan upaya yang luar biasa. Meski begitu, dia hanya mengendalikannya juga. Formasi susunan peringkat Dewa Peringkat 8 bukanlah apa yang bisa dia pahami sama sekali. Meskipun bocah di depannya ini adalah seorang Empirian, dia terlalu mudah. Itu tidak mungkin untuk melihat melalui formasi Arai dengan satu pandangan. Oleh karena itu, mantra di tangannya mendesak sekali lagi, susunan besar diaktifkan sekali lagi. Awan dan angin melonjak. Tapi, ketika serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya itu mendarat, Yeyuan mengambil langkah diagonal lainnya. Semua serangan menghilang tanpa jejak sekali lagi. Kemudian, dia mengeluarkan batu esensi surgawi lagi dan menunjuk ke kekosongan, berubah menjadi awan kabut sekali lagi. Ini, siapa si pemuda ini? Tidak mungkin, kan? Mungkinkah gunung yang melindungi Grand Array sebenarnya tidak bisa menghentikan seorang Empirian? Petik 2. Bocah ini tidak akan menjadi murid guru Moji, kan? Di dalam Grand Array, pembangkit tenaga listrik ras iblis semuanya sangat terkejut. Bab 2.223 sangat dangkal. Empirian Cloud Bus menjadi semakin waspada. Pada titik ini, jika dia masih tidak bisa merasakan kekuatan formasi Dao Yeyuan, maka dia akan bodoh. Setiap langkah Yeyuan menginjak mata formasi. Selama itu pada mata formasi, tidak peduli bagaimana dia mendesak formasi susunan, dia tidak dapat membahayakan pihak lain. Tapi intinya adalah ingin menemukan setiap mata formasi terlalu sulit. Peringkat delapan formasi susunan peringkat surgawi berubah selamanya, mirip dengan dunia yang berkembang. Kompleksitas yang terlibat, seniman bela diri biasa tidak bisa mengukurnya sama sekali. Tapi Yeyuan hanya melirik dan mengerti. Keringat dingin mengucur deras dari punggung Empirian Cloud Bus. Dia ditakuti oleh Yeyuan. Orang ini adalah musuh Lord Jiu Sang. Orang aneh macam apa yang diprovokasi Lord Jiu Sang? Huh, jadi bagaimana bahkan jika Anda bisa memecahkan formasi alam Empirian tingkat menengah belaka, mungkinkah Jiu Sang Bodhidharma kami masih takut padamu? Petik 2 Empirian Cloud Bus tertawa dingin dan mentransmisikan suaranya melalui formasi arai. Dia berkata, semua Empirians menuju gerbang melewati gunung dan berkumpul. Suara itu seperti guntur, menyebar ke setiap sudut Jiu Sang Bodhidharma. Untuk beberapa waktu, lebih dari sepuluh bayangan hitam melesat seperti angin, terbang menuju gerbang gunung. Ketika mereka melihat Yeyuan di atas kehampaan, masing-masing dari mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Grand Arai Peringkat 8 Surgawi Peringkat 8 yang perkasa sebenarnya tidak bisa menghentikan seorang Empirian. Kalian semua mempersiapkan diri dengan baik. Setelah Pang ini berhasil menerobos, kalian semua akan mengepung dan menghabisinya. Empirian Cloud Bus berkata dengan dingin. Saat Empirian selainnya melihat ranah Yeyuan, mereka tidak bisa membantu mengungkapkan tatapan menghina. Cloud Bus, kamu juga terlalu ribut karena tidak ada apa-apa. Alam Empirian tahap menengah hanya membuatmu takut sampai seperti ini. Petik 2 Ya, Anda sendiri juga sudah cukup, kan? Panggil kami untuk apa? Empirian Cloud Bus mengerutkan kening dan berkata, bocah ini sedikit misterius. Saat ini, Tuan Jiu Sang terluka parah dan belum pulih. Lebih baik aman dan membuat ketentuan untuk kontijensi. Mendengar Empirian Cloud Bus berkata demikian, yang lain hanya bisa tutup mulut. Selanjutnya, Yeyuan benar-benar dapat mempercepat Grand Array peringkat 8 di Fine Rang. Mereka juga memang sangat terkejut. Di dalam Grand Array, Yeyuan maju tanpa tergesa-gesa. Seolah-olah berjalan santai di halaman. Setengah hari kemudian, Yeyuan akhirnya berjalan ke ujung barisan besar. Mata formasi terakhir. Tatapan Empirian Cloud Bus berubah tajam, dan dia berkata dengan teriakan dingin, semuanya, besiaplah. Lebih dari selusin Empirian juga memiliki wajah serius. Semua mengumpulkan kekuatan, menunggu rilis, berencana memberi Yeyuan pukulan mematikan setelah dia menerobos formasi susunan. Yeyuan berdiri diam dan mengeluarkan batu esensi surgawi lainnya, dan menunjuk ke kekosongan. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh Jiu Sang Bodhidharma mulai bergetar hebat, seolah-olah ada gempa bumi. Retak. 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 Di atas kekosongan, celah halus demi celah benar-benar muncul di formasi iblis licik piala hitam. Celah itu tumbuh lebih lama dan lebih lama, lebih besar dan lebih besar. Mata Empirian Cloud Bus penuh kejutan. Dia sudah tidak dapat mengontrol formasi Array. Drain Array peringkat 8 di Fine Rang. Runtuh. Saat itu, Kaisar Surgawi Moji menghabiskan beberapa ratus tahun untuk mengatur susunan besar ini. Tapi sekarang, itu hancur berantakan dalam sekejap. Untuk sesaat, ada pasir berterbangan dan kerikil yang menggelinding, bukit-bukit tumbang dan bumi bergetar. Seluruh Jiu Sang Bodhidharma jatuh ke dalam kekacauan. Empirian Cloud Bus menatap sosok lemah di atas kekosongan itu dengan kosong, ekspresi heran di wajahnya. Dewa Formasi Bintang 7 memecahkan Grand Array peringkat 8 peringkat surgawi. Dunia ini terlalu gila. Orang harus tahu, melewati Grand Array dan menghancurkan Grand Array, ini adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sebuah Array besar peringkat 8 di Fine Rang, setiap mata formasi saling terkait dengan setiap mata formasi, membentuk ansambel yang sempurna. Grand Array beroperasi, tanpa istirahat. Ingin menemukan sedikit cacat dari ratusan juta keping informasi, dan untuk menghancurkannya, ini sama sekali bukan pekerjaan sehari. Lebih jauh lagi, menghancurkan formasi itu seratus kali, seribu kali lebih sulit daripada menyiapkan formasi. Tapi Ye Yuan hanya berjalan satu putaran di Grand Array dan menghancurkannya. Dia, Empyrean Cloud Bus, menghabiskan lebih dari seratus ribu tahun hanya untuk mengendalikan formasi susunan ini. Apakah orang ini masih manusia? Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Empyrean Cloud Bus bergumam. Ye Yuan menatap Empyrean Cloud Bus dan berkata dengan dingin, mereka yang merasa sulit tidak tahu, mereka yang tahu tidak akan merasa sulit. Formasi Array ini sangat dangkal. Menghancurkannya tidak sulit. Es dangkal. Empyrean Cloud Bus tersenyum pahit. Dia merasa otaknya tidak cukup untuk digunakan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa formasi susunan peringkat delapan surgawi suatu hari akan benar-benar digambarkan sebagai dangkal oleh seseorang. Peringkat delapan. Pangkat Kaisar Surgawi. Tidak peduli daumana, selama mencapai peringkat delapan, itu sudah mendaki gunung dan memandang rendah dunia. Formasi dao, alcemi dao, jimat dao, suot dao, dan seterusnya, tanpa kecuali. Dan mencapai peringkat ini sesulit naik ke surga terlepas dari daumana. Sama seperti ketika Empirins menerobos ke Kaisar Surgawi, kesulitan yang terlibat membuat orang putus asa. Formasi dao yang memasuki peringkat delapan adalah formasi array tingkat Kaisar Surgawi. Sekarang, itu sebenarnya dikatakan dangkal oleh seseorang. Bagaimana menjengkelkan? Tetapi Empyrean Cloud Bus juga tidak punya pilihan untuk mengakui bahwa Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kalimat ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan tidak membutuhkan usaha sedikitpun saat bergegas membentuk formasi. Mengatakan itu dangkal, sepertinya tidak ada masalah. Beberapa dekade amnesia ini memiliki arti besar bagi Ye Yuan. Pemahamannya tentang alkimia dao dan formasi dao sudah melampaui penampilan, dan dia melihat sekilas kesumbernya. Formasi array peringkat dewa peringkat delapan yang tampak raksasa hanyalah terdiri dari satu formasi array kecil demi satu di mata Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat formasi array, itu tidak bisa lepas dari ruang lingkup ini. Sama seperti memecahkan masalah matematika, seseorang dapat memiliki beberapa jenis, bahkan beberapa lusin algoritma sederhana. Namun, ketika menghadapi masalah yang benar-benar kompleks, orang akan menemukan bahwa semua algoritma sederhana ini tidak berguna lagi. Dan saat ini, metode perhitungan paling dasar menjadi metode perhitungan yang maha kuasa. Sekompleks apapun masalah matematika, tidak bisa lepas dari lingkup metode perhitungan dasar. Oleh karena itu, apakah ada artinya meneliti satu tambah satu sama dengan dua? Signifikansinya terlalu besar. Alkimia dao seperti itu, dan formasi dao juga seperti itu. Peringkat delapan formasi susunan peringkat surgawi kuat, tetapi di mata Ye Yuan, itu hanyalah tumpukan bingkai batang korek api. Dia mengeluarkan beberapa batang korek api dan bingkai itu hancur berantakan. Sesederhana itu. Hanya saja hal-hal ini, bahkan jika dia mengatakan untuk mendengar Empyrean Cloud Bus, yang terakhir juga tidak akan memahaminya. Selusin orang Empirins itu berdiri di sana dengan linglung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk sesaat. Mereka mengerahkan segalanya untuk membunuh Ye Yuan, tetapi tiba-tiba, rumah itu runtuh. Sekarang, seluruh bodhidharma Jiyu Sang terungkap. Tapi ada, beberapa lusin Empirins manusia di luar. Hahaha, benar-benar memperluas wawasanku. Peringkat delapan formasi arai esensi surgawi runtuh dalam sekejap. Adik Ye, kekuatan formasi dao Anda mungkin sudah tidak di bawah dao alkimia Anda. Empyrean Cao Yuan pulih dari keterkejutannya terlebih dahulu dan berkata sambil tertawa lebar. Seorang Empyrean yang memecahkan formasi arai peringkat dewa peringkat delapan, benar-benar luar biasa. Luar biasa. Tuan Ye layak menjadi orang nomor satu di perbatasan selatan, memecahkan formasi kaisar surgawi dengan santai. Hebat, mendominasi. Empirins manusia semua mulai berseru dengan kekaguman dari lubuk hati mereka. Hari ini, mereka benar-benar memperluas wawasan mereka. Ekspresi Empyrean Claudebus sangat jelek. Tetapi sekarang setelah sampai pada ini, dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan berkata, Saudara manusia ini, tempat ini adalah Jiyu Sang Bodhidharma. Ini adalah wilayah kaisar surgawi Jiyu Sang. Anda menghancurkan gunung kami yang melindungi Grand Array, apakah Anda tidak takut Lord Heavenly Emperor membalas dendam? Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, berhenti meminjam keagungan harimau. Anjing itu terluka para olehku dan tidak akan pulih secepat itu. Buat dia keluar dan mati untukku. Bab 2224, Tuan Olai Yamadara Apa, itu kamu, hati Empyrean Claudebus bergetar liar, menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran. Bukannya mereka tidak percaya, tapi Ye Yuan terlalu muda. Mereka selalu berpikir bahwa orang yang melukai kaisar surgawi Jiyu Sang adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah seorang pemuda Empyrean Rilem. Selanjutnya, kaisar surgawi Jiyu Sang sudah terluka selama lebih dari seribu tahun. Seribu tahun yang lalu, apa kekuatan Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia bisa melukai kaisar surgawi Jiyu Sang sampai seperti itu? Itu adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, kan? Pembangkit tenaga kaisar surgawi memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Tetapi ketika kaisar surgawi Jiyu Sang melarikan diri, dia sudah lemah sampai hampir mati. Seorang Empyrean bisa melukai kaisar surgawi sampai seperti itu. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan hanyalah di fine-vestige Rilem ketika dia melukai Jiyu Sang, yang juga Celestial Deity Rilem, tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Ye Yuan berkata dengan dingin, Apa? Tidak percaya, panggil dia keluar dan kamu akan tahu. Astaga! Tepat pada saat ini, di puncak yang jauh, awan kabut hitam berputar, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, melangkah keluar, menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian, menghalangi di depan kabut hitam. Hukum Tata Ruang, murid dari kelompok ras iblis Empirins menyusut, berseru kaget. Berat, kamu mencari kematian. Di dalam kabut hitam, rawungan marah yang mencengangkan datang. Gelombang energi yang mengerikan langsung diselimuti ke arah Ye Yuan. Aura ini sebenarnya adalah Empirean tahap akhir. Meskipun Kaisar Surgawi Jiusang belum memulihkan kekuatannya, dia sudah memiliki kekuatan Empirean tahap akhir. Adegan tiba-tiba ini membuat wajah semua orang berubah liar. Adik Ye, hati-hati. Empirean Cao Yuan berteriak kaget. Ras iblis Empirean berkata dengan senyum dingin, huhu, hal yang sembrono dan buta. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tidak peduli seberapa terlukanya dia, Jiusang masih merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Setelah seribu tahun istirahat dan pemulihan, bahkan jika Kaisar Surgawi Jiusang tidak pulih ke puncaknya, itu juga tidak bisa diblokir oleh semua orang. Wajah Ye Yuan tanpa riak seperti sumur kuno, dengan ringan membuka mulutnya tanpa tergesa-gesa. Melumpuhkan. Waktu menjadi diam. Ruang membeku. Ruang mendominasi naga sesat. Dengan kalimat santai lainnya, seekor naga besar muncul dari kehampaan, menusukkan cakar ke arah kabut hitam. Gemuruh. Kecepatan kabut hitam kembali lebih cepat daripada saat ia pergi. Cakar ini langsung menendangnya ke kaki gerbang gunung. Ye Yuan dengan santai mengambil langkah dan kembali sebelum gerbang melewati gunung di tengah tatapan semua orang yang tercengang. Ini, ini, apa yang terjadi? Tatapan iblis Empirean Lamban, masih belum mengerti apa yang terjadi barusan. Bukankah Ye Yuan akan mati? Mengapa Tuan Jiusang ditendang kembali dalam sekejap? Tatapan Empirean Cao Yuan berubah menjadi niat dan dia berseru, itu kata sejati Dao Surgawi. Pada saat itu sebelumnya, dia membekukan ruang. Petik 2. Para Empirins menarik nafas dingin, tatapan mereka penuh kengerian. Setelah Ye Yuan kembali, dia menunjukkan kekuatan alkimia yang menakjubkan. Tapi dia belum pernah menunjukkan kekuatan bela dirinya di depan orang-orang sebelumnya. Hari ini, dia menggunakan dua kemampuan Surgawi Bawaan secara berurutan, mengejutkan semua orang sampai mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga. Kedua kemampuan Surgawi Bawaan Ras Naga terpenting ini terlalu mendominasi. Empirean Cloudbus Bergumam, Hukum Tata Ruang, Time Freeze, memecahkan formasi Kaisar. Ini, siapa orang ini? Mustahil, ini tidak mungkin, ini hanya seribu tahun yang singkat. Bagaimana kekuatanmu bisa maju begitu cepat? Dalam kabut hitam, terdengar tangisan Jiu Sang yang terdengar frustrasi. Suara itu dipenuhi dengan alarm dan teror. Berpikir saat itu, dia berubah menjadi tangian dan menyusup ke dunia hutan abadi. Ye Yuan masih hanya seorang anak kecil alam dewa Surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan hanyalah keberadaan seperti semut di matanya. Dia, Kaisar Surgawi yang agung, sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Semua perhatian Jiu Sang tertuju pada hutan abadi Surgawi Empirean. Tapi sekarang, hanya lebih dari seribu tahun waktu telah berlalu. Tidak hanya Ye Yuan memasuki jajaran Empirean, kekuatannya bahkan bisa dengan paksa bersaing dengan Empirean tahap akhir. Peningkatan semacam ini hanya bisa dinilai sebagai mengerikan. Orang harus tahu, bocah ini hanyalah serangga kecil yang merangkak keluar dari dunia hutan abadi. Tapi sekarang, seekor serangga kecil menginjaknya, Kaisar Surgawi ini, di bawahnya. Ye Yuan menatap kabut hitam, tatapannya sedikit dingin saat dia berkata, Jiu Sang, skor kita juga harus diselesaikan dengan benar. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, beberapa lusin sosok muncul di langit di atas gunung Vienflam. Beberapa lusin toko ini sebenarnya semuanya Empirins. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam, bertubuh kekar dan penuh kekuatan dan keagungan. Auranya sangat tebal. Itu mengejutkan Kaisar Surgawi. Melihat adegan ini, wajah manusia Empirins tiba-tiba berubah. Tidak ada yang akan mengira bahwa Ras Iblis benar-benar akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba melompat keluar. Dengan ini, kekuatan kedua belah pihak tiba-tiba berbalik. Hahaha, wah, apakah menurutmu Kaisar Surgawi ini akan mengundurkan diri sampai mati? Karena Anda berjalan tepat ke dalam jebakan, maka Kaisar Surgawi ini akan mengirim Anda dalam perjalanan untuk menemani Old Fart Immortal Grove. Dalam kabut hitam, Kaisar Surgawi Jiu Sang tertawa terbahak-bahak. Black Fuss, bantu aku membunuh anak ini. Jiu Sang berkata kepada Kaisar Surgawi itu. Tatapan Black Fuss berbalik ke arah Yeyuan, tapi dia tidak segera bergerak. Dia mulai menilai Yeyuan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berkata, Wah, kamu. So, Snide. Yeyuan berseri-seri dan berkata, Kamu adalah master balai Yamadara. Yeyuan sangat jelas tentang pakaian orang-orang ini. Tepatnya oleh Yamadara ketika dia menyusup ke dalam Ras Iblis saat itu. Saat itu, wawasannya tidak luas, dan bahkan berpikir bahwa Blut Yamahol hanyalah sebuah faksi yang bergantung pada Kaisar Surgawi Jiu Sang. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di Aula Yamadara ini. Black Fuss menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Yamadara tersebar di seluruh Ras Iblis. Ini jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan, Kaisar ini hanyalah kepala Aula Cabang, itu saja. Sebaliknya, itu Anda. Hanya dalam 2000 tahun, Anda benar-benar sudah menerobos keempirean tahap menengah, bakat yang benar-benar menakutkan. Petik 2. Ye Yuan menipu Blut Yamahol saat itu dan membawa pergi seluruh Purple Extreme Hall, menjadi target pengejaran seluruh Blut Yamahol. Hal ini tentu saja hanya semprotan laut kecil ke pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, yang tidak layak untuk diperhatikan. Tapi Soul Snide ini memicu grid Dow Heavenly Melody, dan dia mengubah Vien Medicine Hall, membuat kekuatan apoteker Iblis Capon Capital City berlipat ganda. Masalah ini pernah menyebabkan kegemparan di seluruh Aula Pengobatan Vien Blut Yamahol untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Vien Medicine Halls di kota-kota Kekaisaran dan ibu kota Kekaisaran menuju ke Capon Capital City untuk belajar dari pengalaman mereka. Saat ini, kumpulan alkemis Ras Iblis yang diasuh Ye Yuan saat itu, mereka sudah menjadi master alkimia tingkat master Ras Iblis. Status mereka dihormati. Setelah lebih dari 2000 tahun berlalu, tindakan kecil yang dilakukan Ye Yuan melawan alkemis Ras Iblis saat itu, mengubah seluruh dunia alkimia Ras Iblis. Tentu saja, ini semua peristiwa setelah Ye Yuan pergi. Justru karena inilah Blackfuss pernah secara khusus meminta gambar Source Knight. Dia mengingat penampilan Ye Yuan. Saat itu, Ye Yuan berubah menjadi Source Knight. Penampilannya tidak banyak berubah, jadi Blackfuss mengenalinya dengan sekali pandang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri rilem dewa asal yang sangat kecil benar-benar menarik perhatian Kaisar Surgawi. Haruskah Ye ini merasa terhormat atau tidak? Tapi Blackfuss menggelengkan kepalanya dan berkata, melihatnya sekarang, perhatianku padamu masih terlalu sedikit. Tapi ngomong-ngomong, Kaisar Surgawi ini masih harus berterima kasih. Blackfuss menceritakan masalah Vian Medicine Hall, membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki masa lalu seperti itu. Bab 2225, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Kelompok Empirins tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Serius, bahkan ras iblis memiliki legenda Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak terkejut dengan ini. Keterampilan alkimia ras iblis terlalu lemah. Ada banyak ruang untuk perbaikan. Satu atau dua penunjuk kasualnya secara alami sangat bermanfaat bagi sistematisasi keterampilan alkimia ras iblis. Mendengar Blackfuss berbasa-basi dengan Ye Yuan, Jiu Sang bingung harus berbuat apa. Apa yang terjadi di sini? Sekering hitam. Apa artinya ini? Jiu Sang berkata dengan suara serius. Blut Yamahol mengabaikannya dan menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin, sumber malam, kekuatanmu layak. Mengapa Anda tidak bergabung dengan Blut Yamahol kami dan membantu kaisar ini mengelola Vian Medicine Hall? Bagaimana? Sekering hitam. Dalam kabut hitam, suara Jiu Sang penuh dengan alarm dan kemarahan. Hanya saja umat manusia Empirean semuanya mengungkapkan penampilan aneh. Menjadikan sage kedua dari Kuil Trias, orang nomor satu di perbatasan selatan, Ye Yuan, pergi dan kelola-aula pengobatan Vian yang buruk di Aulai Yama Darah Anda. Kaisar Surgawi ini secara khusus di sini untuk bertanggung jawab atas lelucon, kan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu tidak mampu untuk melibatkanku. Para Empirean dari Blut Yama Hall semuanya menarik nafas dingin. Anak ini sangat sombong. Tapi Blackfuss tidak marah dan hanya berkata dengan tenang, tidak ada seorang pun yang tidak mampu disewa oleh Blut Yama Hall saya. Anda seorang seniman bela diri manusia dan tidak tahu kekuatan Aulai Yama Darah saya. Anda hanya perlu tahu bahwa dengan kekuatan Kaisar Surgawi ini, saya juga hanya karakter kecil di Aulai Yama Darah. Bagaimana itu? Apakah Anda ingin menjadi mayat di sini? Atau menjadi master Aulafian Medicine Hall saya? Petik 2. Blackfuss memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Di matanya, Ye Yuan hanyalah seekor semut. Membiarkan Ye Yuan menjadi master Aulafian Medicine Hall mengangkatnya untuk menunjukkan bantuan. Entah mati atau menyerah. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu apa yang harus dia pilih. Huhu, lupakan bahwa kamu adalah Aulacabang kecil yang sangat kecil, bahkan markas Blut Yamah Hall kamu tidak dapat menampung Dewa Agung ini juga. Kekosongan bergetar, sesosok perlahan berjalan keluar. Tepatnya Baitong. Baitong memandang Blackfuss dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu membuat sage kedua kuil pengorbanan, Dewa Alkimia Bintang 7 No. 1 Perbatasan Selatan, jadilah master Aulah-Aulacabangmu, tidakkah kamu takut isian? Kuil kecilmu sampai meledak. Saat kata-kata ini keluar, wajah Blackfuss yang seperti sumur kuno tanpa riak, akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melihat ke arah Ye Yuan dengan wajah heran, mencoba menghubungkan pemuda ini dengan orang No. 1 Perbatasan Selatan yang pusat perhatiannya baru-baru ini melotot. Sosnit adalah Ye Yuan. Jantung Blackfuss bergetar hebat. Sebagai master Aulah Blut Yamah Hall, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama besar Ye Yuan sebelumnya. Tapi dia tidak berpikir bahwa orang No. 1 Alchemy Dao yang namanya mengguncang Perbatasan Selatan sebenarnya adalah Sosnit saat itu. Kamu, kamu Ye Yuan. Ya, Sosnit Yuan Ye, Ye Yuan, kenapa aku tidak memikirkannya sejak lama? Blackfuss menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum pahit. Apa, dia orang No. 1 Alchemy Dao, Ye Yuan, yang namanya mengguncang Perbatasan Selatan. Sosok hebat yang menakjubkan itu sebenarnya adalah anak nakal yang kotor. Saya mendengar bahwa Alchemy Dao-nya sudah mencapai Alam Transenden, dan dia sangat mungkin menjadi leluhur kedokteran berikutnya. Empirin Seblut Yamah Hall semuanya sangat terkejut, menatap Ye Yuan. Selama periode waktu ini, nama Ye Yuan mengguncang Perbatasan Selatan. Bahkan dalam Perlombaan Iblis, Blackfuss juga dikejutkan oleh nama besar Ye Yuan sampai gendang telinganya sakit. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri kecil dari alam dewa asal yang kecil saat itu sebenarnya sudah tumbuh menjadi figur otoritas terkemuka di Perbatasan Selatan sekarang. Siapa Ye Yuan? Dia adalah sage kedua kuil imam, eksistensi kedua setelah imam besar leluhur suci. Apa yang dikatakan Bai Tong benar? Kuilnya terlalu kecil dan tidak dapat menampung dewa agung ini. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, saya katakan sebelumnya, Anda tidak mampu untuk melibatkan saya. Sekarang, Saudara Blackfuss, apakah Anda masih ingin mencampuri permusuhan saya dengan Jiu Sang? Tatapan Blackfuss berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan cemberut, Jiu Sang adalah kekuatan utama ras iblisku. Bagaimana kaisar ini bisa duduk dan menyaksikannya dibunuh olehmu? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Auladara Yama juga melakukan bisnis. Hallmaster Blut Yama Hall, mengapa kita tidak membahas kesepakatan, bagaimana? Saat Blackfuss mendengar, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Berbicara dengan orang-orang pintar menyelamatkan hal-hal dari menjadi kerumitan. Blut Yama Hall mereka tidak memiliki ikatan ras iblis. Dia dan Jiu Sang hanya memiliki hubungan kepentingan. Mengapa dia benar-benar peduli dengan hidup atau mati Jiu Sang? Sekarang dia tahu identitas Ye Yuan, bagaimana nilai Ye Yuan bisa dibandingkan dengan Jiu Sang yang sangat kecil. Bahkan dengan 100 Jiu Sang ditambahkan, dia tidak seberharga Ye Yuan. Jika Ye Yuan hanyalah dewa alkimia manusia, lupakan saja. Namun, dia juga sangat mahir dalam pil iblis. Dengan cara ini, nilai Ye Yuan ke Blut Yama Hall sangat besar. Tidak dapat meminta, bisa bekerja sama. Huhu, bertanya-tanya bisnis apa yang ingin dibicarakan Tuan Ye. Blackfuss berkata dengan senyum ringan. Ye Yuan berkata dengan dingin, The Empirance hadir, setiap orang satu pil Tyron Blut Heavenly Vien. His, para Empirance yang hadir semuanya terengah-engah. Pil Vien surgawi darah Tyron sama dengan pil kenaikan roh kemunculan ras manusia, keduanya pil obat yang dapat memajukan budidaya. Lusinan Empirance yang hadir berarti lusinan pil iblis surgawi darah Tyron. Ini benar-benar royal. Ingin berbicara tentang Tyron Blut Heavenly Vien Pil, itu juga bukan masalah besar. Apoteker iblis ras iblis di tingkat bintang tujuh juga bisa memperbaikinya. Tapi produk Ye Yuan pasti berkualitas tinggi. Saat ini, pil obat Ye Yuan terlalu sulit untuk diminta. Salah satu pil surgawi peringkat tujuhnya bahkan lebih mahal daripada harta roh Empirean Puncak. Orang harus tahu, pil obat hanya sekali pakai. Sementara harta roh Empirean Puncak bisa digunakan dalam jangka panjang. Nilai antara keduanya tidak bisa disamakan sama sekali. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar memberikan lusinan pil Vien surgawi darah Tyron saat dia membuka mulutnya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Tuan Blackfuss Setuju padanya, Tuan Blackfuss Setiap bawahan Blackfuss mengalami hiperventilasi dan sudah tidak bisa mengendalikan diri. Memperoleh pil Vien surgawi darah tirani yang disempurnakan Ye Yuan, mereka mungkin menembus belenggu mereka dan meningkatkan kekuatan mereka lebih jauh. Bagaimana mereka bisa menahan godaan semacam ini? Adapun Jiu Sang, dia telah lama terlempar melampaui langit kesembilan oleh mereka. Blackfuss, kamu, kamu berani menjualku. Dalam kabut hitam, terdengar raungan marah Jiu Sang. Blackfuss sama sekali tidak bisa diganggu olehnya. Dia hanya menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata, tidak cukup. Dia telah lama melihat bahwa ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara Ye Yuan dan Jiu Sang. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak menuntut harga yang selangit? Dengan dia di sekitar, bahkan jika ada baitong Kaisar Surgawi ini, Ye Yuan bisa melupakan kesuksesan juga. Kaisar Surgawi meneror suatu wilayah, ini bukan untuk ditertawakan. Selama dia berdiri di sini, dia adalah bom waktu. Ye Yuan dengan jelas memahami logika ini juga, itu sebabnya dia akan menegosiasikan kesepakatan dengannya. Kalau tidak, mengapa Ye Yuan membuang-buang nafas dengannya? Kamu bilang, Ye Yuan berkata dengan dingin. Black Fuss ini juga orang yang pintar, Ye Yuan tahu itu tidak akan mudah. Selama pihak lain tidak melangkah terlalu jauh, Ye Yuan bisa memuaskannya. Dibandingkan dengan beberapa pil obat, dia lebih menghargai nyawa Jiu Sang. Black Fuss menyeringai dan berkata, berbicara dengan orang pintar menghemat usaha. Mulai sekarang dan seterusnya, Blut Yamaha saya akan mengirim lima apoteker iblis ke Pil Tower setiap seratus tahun. Saya harap Tuan Ye tidak pelit mengajar mereka. Ye Yuan sedikit terkejut, Black Fuss ini agak berani untuk benar-benar ingin dia melatih bawahannya. Dengan cara ini, meskipun dia tidak mengambil posisi sebagai Master Aula Vian Medicine Hall, itu juga hampir sama. Oke, kesepakatan, Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, Bab 2226, ini dia. Jiu Sang yang menyedihkan dijual oleh dua orang begitu saja. Pada saat itu juga, dia mengalami metode bunuh diri yang disebut memasang jerat di lehernya sendiri. Baik anak muda, kamulah yang memaksaku. Black Fuss, bocah ini memiliki rahasia besar dalam dirinya. Di dalam kabut hitam, terdengar tawa dingin Jiu Sang. Saat itu di dunia hutan abadi, gunung besar yang turun dari langit memiliki aura gunung Heaven Spun. Harta karun semacam ini benar-benar akan digerakkan oleh para penguasa tertinggi yang tak terkalahkan itu. Awalnya, dia selalu berpikir untuk menemukan Ye Yuan untuk membalas dendam setelah pulih dari luka-lukanya, dan kemudian merebut gunung raksasa itu saat dia berada di sana. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan pertumbuhan Ye Yuan akan sangat cepat. Selanjutnya, Ye Yuan bahkan menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan, langsung bergegas ke gunung Fianflam. Tapi sekarang, dia hampir kehilangan nyawanya, untuk apa dia masih menginginkan rahasia ini. Oleh karena itu, dia berencana untuk mengungkapkan rahasia ini sepenuhnya. dan membiarkan Blackfuss dan Blut Yamahol mengurus Ye Yuan. Dia percaya bahwa mereka pasti akan sangat tertarik dengan rahasia ini. Mendengar ini, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan apa-apa. Blackfuss memiliki ekspresi yang agak terpesona saat dia bertanya dengan senyum tipis. Oh! Rahasia apa? Dia punya gemuruh. Kata-kata Jiusang diucapkan di tengah jalan ketika Blackfuss tiba-tiba mengacungkan jarinya. Tanda dao melintas, gelombang energi yang mengerikan meratakan seluruh gunung ke tanah. Gerakan jari Kaisar Surgawi benar-benar menakutkan. Semua orang memasang telinga mereka, ingin mendengar apa yang dikatakan Jiusang. Tapi siapa yang tahu bahwa Blackfuss tidak memberinya kesempatan sama sekali. Namun, Blackfuss tidak membunuh Jiusang dan bahkan meninggalkannya dengan satu nafas. Kehidupan Jiusang, dia secara alami menyimpannya untuk Ye Yuan. Blackfuss melihat ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye menjadi orang nomor satu alkimia dao sage kedua, sage kedua kuil pengorbanan, bagaimana mungkin tidak ada rahasia padanya. Di dunia heaven span ini, dari orang-orang yang membuat pencapaian besar, siapa yang tidak memiliki rahasia besar pada mereka. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi, imam besar leluhur suci, leluhur obat, orang-orang ini terikat untuk memikul rahasia yang menakjubkan pada mereka. Tapi jadi apa? Bahkan jika dia, Blackfuss, tahu rahasia ini, dengan kuil pendeta sebagai pendukungnya, bisakah dia masih berani melakukan sesuatu pada Ye Yuan? Apalagi bahkan ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang hadir di depannya. Sungguh menggelikan jika Jiusang ingin menggunakan rahasia ini untuk menukar nyawanya. Kecuali, Blackfuss menganggap dirinya pintar dan lancang. Rahasia Ye Yuan memang rahasia yang luar biasa. The laser heaven span mountain harta tertinggi ini, nilainya tidak terukur. Setelah diungkapkan, Ye Yuan mungkin akan menderita pengejaran tanpa akhir. Namun, Ye Yuan jauh dari khawatir. Dia menghitung bahwa Blackfuss tidak akan memberi Jiusang kesempatan untuk berbicara. Dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri ini. Karena Ye Yuan pernah menggunakan laser heaven span mountain sebelumnya di depan Jiusang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sesuatu di lengan bajunya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia bekerja sama dengan Blackfuss. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan tangan terkepal, terima kasih banyak atas tindakan Hallmaster Blackfuss. Itu menyelamatkan saya dari sedikit masalah. Petik 2. Blackfuss menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, Kaisar surgawi ini akan pergi duluan. Tuan Ye, tolong jangan lupakan kesepakatan di antara kita. Setelah dia selesai berbicara, Blackfuss langsung membawa ras iblis Empirins yang tampak bersemangat dan meninggalkan gunung Fianflame. Empirins manusia semua saling bertukar pandang. Pembangkit tenaga Kaisar surgawi dikirim begitu saja. Sage kedua memang Sage kedua. Adik Ye, apa yang harus dilakukan dengan Empirins iblis ini? Kata Empirean Cao Yuan. Ye Yuan melirik dan berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Oleh karena itu, pembantaian dimulai. Empirins iblis ini kurang lebih terkait dengan pengepungan Heavenly Empirean Immortal Groove saat itu. Membunuh mereka juga dianggap memberikan akun ke Heavenly Empirean Immortal Groove. Ye Yuan menyingkirkan Jiu Sang, melenyapkan gunung Fianflame, dan sepenuhnya memusnahkan garis keturunan Kanuo yang mengambil bagian dalam invasi dunia hutan abadi saat itu. Perseteruan yang membingungkan selama jutaan tahun ini akhirnya benar-benar berakhir. Semuanya tenang, kaki depan Ye Yuan baru saja kembali ke Heavenly Eagle dan Blackfuss tiba tepat di belakangnya. Dia datang secara pribadi, datang bersamanya juga lima apotekar iblis bintang tujuh dari ras iblis. Kakak Blackfuss, kamu benar-benar datang secara pribadi. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Blackfuss tersenyum dan berkata, Tuan Ye mungkin masih tidak menyadari betapa berharganya pil obat Anda. Jika Kaisar Surgawi ini tidak datang secara pribadi, itu mungkin akan dirampok di tengah jalan. Beberapa dari Anda, mengapa Anda tidak memberi salam kepada Tuan Ye? Petik 2 Lima Empirean Agung semuanya membungkuk memberi hormat dan berkata, memberikan salam kepada Tuan Ye. Ye Yuan mengangguk sedikit, dianggap telah menanggapi, dan berkata dengan dingin, Aku akan mengatakan hal-hal buruk dulu. Beberapa dari Anda, saat memasuki pil tower saya, Anda harus mematuhi aturan pil tower saya. Dalam seratus tahun ini, hidup dan mati muter serah padaku. Petik 2 Ekspresi Lima Orang berubah muram dan mereka buru-buru menurut. Setelah dia selesai berbicara, Ye Yuan menoleh ke Yun Yi di sampingnya dan berkata, Yun Yi, mereka berlima akan diserahkan kepadamu, perlakukan saja mereka seperti yang akan dilakukan oleh murid biasa pil tower. Yun Yi membungkuk dan mengakui. Dengan santai memanggil seorang pemuda alam dewa surgawi yang berpakaian seperti seorang anak obat, dia menginstruksikannya, Kin Rui, mereka berlima akan diserahkan kepadamu. Dalam seratus tahun ini, Anda akan bertanggung jawab atas studi alkimia dao mereka. Petik 2. Of, kelima orang itu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Mereka berlima adalah ahli perkasa empirean tahap akhir, apotekar Vien Bintang 7. Di Blut Yamahol, dalam ras iblis, siapa di antara mereka yang tidak memiliki status yang sangat dihormati? Nama Ye Yuan mengguncang perbatasan selatan, mereka hanya mau berada di bawah pengawasan Ye Yuan berkat namanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika tiba di elang surgawi, dia benar-benar membiarkan seorang tabib kecil bertanggung jawab atas studi alkimia mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Blackfuss di sampingnya juga sedikit mengernyit. Di antara lima orang, pria kekar berwajah hitam di depan bangkit dan berkata dengan tidak senang, Ye Yuan, apa artinya ini? Empirean ini, bagaimanapun juga, adalah Master Aulavian Medicine Hall juga. Anda benar-benar membiarkan seorang anak obat kecil dari alam dewa Surgawi bertanggung jawab atas kami. Kami datang dari ribuan mil jauhnya. Apakah Anda sengaja mempermalukan kami? Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, mempermalukan kalian semua. Ye ini tidak punya waktu senggang itu. Kin Rui, berdebat dengan lima senior ini. Petik 2. Kin Rui melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil membungkuh, Ya, Grandmaster. Selesai berbicara, dia menoleh kelima orang lagi dan berkata, Senior, tolong ajari aku. Pria kekar berwajah hitam itu mencibir dan berkata, Bagus sekali. Empyrean ini ingin melihat apakah, di bodhidharma elang surgawi ini, bahkan seorang tabib kecil dapat mengajari Empyrean ini cara memurnikan pil. Petik 2. Setengah hari kemudian, lima Empyrean besar datang ke hadapan Blackfuss dengan kepala tertunduk malu. Yang mulia, kami, malu. Blackfuss terkejut sampai dia menatap tercengang dengan takjub. Kelima orang ini sudah menjadi apoteker Vien Bintang 7 yang paling terkenal di Vien Medicine Hall. Tetapi mereka benar-benar dihancurkan oleh seorang bocah obat kecil sampai helm dan mantel surat mereka hilang. Seberapa dalamkah kekuatan Pil Tower ini? Dia tiba-tiba agak mengerti mengapa ketenaran Yeyuan akan begitu gemilang. Keterampilan Alkimia Ras Iblis bahkan tidak dihitung sebagai sampah di depan Yeyuan. Blackfuss menarik nafas dalam-dalam, mengendalikan pikirannya, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kalian semua mengikuti Tuan Kecil ini dan mempelajari Alkimia Dao dengan benar. Kelima orang itu tidak lagi memiliki keluhan dan mengangguk setuju. Sebulan kemudian, Blackfuss membawa beberapa Lusin Pil Vien Surgawi darah tirani dan meninggalkan bodhidharma Pil spiritual Surgawi dengan gembira. Dengan beberapa Lusin Pil Iblis darah Surgawi Tyrant ini, kekuatan Aula Cabang mereka akan melonjak secara signifikan. Sementara lima Empirins itu tinggal di Pil Tower dan menjadi anak obat kecil Kinrui. Pada hari kedua Blackfuss pergi, Yeyuan membawa Jiu Sang dan kembali ke dunia hutan abadi. Bab 2227, Samsara. Di depan kuburan tunggal, pemuda berpakaian putih duduk di tanah. Ia bersandar pada sebuah pohon besar. Sambil memegang labu anggur di tangannya, dia meminum anggur di dalamnya. Ekspresinya tampak agak kesepian. Di dalam api putih pucat, segumpal jiwa yang tersisa berteriak serak, tampak sangat ketakutan. Yeyuan, aku salah. Aku mohon, jangan bunuh aku. Selama Anda mengampuni hidup saya, saya akan bekerja seperti kuda untuk Anda di masa depan. Petik 2. Berisik. Yeyuan menjentikan jarinya. Kekuatan api melonjak sekali lagi. Jiu Sang menjerit sedih tanpa henti. Jiwa iblisnya menjadi semakin lemah. Kuburan tunggal ini didirikan untuk Jizeng Yang oleh Yeyuan saat itu, di bekas lokasi Balai Pengobatan Raja. Yeyuan meminum seteguk anggur dan berkata pada Batu Nisan, sudah 2000 tahun, ayah, kebencianmu yang dalam akhirnya terbalaskan. Karma ini, akhirnya diselesaikan. Memurnikan jiwa sisa Jiu Sang membutuhkan 7x7, 49 hari. Anak ini akan menjagamu di sini selama 49 hari. Yeyuan minum seteguk lagi, sudut mulutnya tersenyum ketika dia berkata, masih ingat saat itu, ketika aku berusia 6 tahun, kamu mengajariku penyempurnaan pil untuk pertama kalinya. Saya memperbaikinya menjadi bola pasta. Anda bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, memuji bakat saya melebihi yang lain. Petik 2. Kamu menyuruhku untuk tidak sombong dan tidak gegabu, jadi aku mengabdikan dirinya untuk memahami Dao selama 200 tahun, dan menjadi terkenal dalam semalam di kotak Lutmarsh. Petik 2. Petik 2. Sepertinya dia sedang minum dengan seorang teman lama sambil mengobrol. Saat dia mengobrol, air mata Yeyuan sudah membasahi bajunya. Cinta seorang ayah untuk anaknya, selama lebih dari 500 tahun, Ji Zheng Yang memberikan cinta kebapaan paling mulia di dunia ini kepada Yeyuan. Agar Yeyuan dapat memiliki pencapaian hari ini, Ji Zheng Yang sangat dihargai. Yeyuan secara alami tidak tahu bahwa penilaian imam besar leluhur suci di belakangnya adalah kualitas langka dan terpuji dalam dirinya. Selain mengalami perubahan besar, masih ada sebagian besar yang berasal dari ayahnya, Ji Zheng Yang. Orang bisa mengatakan bahwa Ji Zheng Yang adalah cahaya suar dari jalan hidup Yeyuan. Bahkan setelah bereinkarnasi, sebelum jiwa sisa Ji Zheng Yang menghilang, dia masih mengajari Yeyuan satu pelajaran terakhir. Tujuh demi tujuh, empat puluh sembilan hari akan berlalu dalam sekejap, Yeyuan menuangkan anggur. Kemudian dia menemukan bahwa labu anggur sudah kering. Anggur mengering, air mata juga mengering bersama angin. Yeyuan perlahan bangkit, melihat ke batu nisan, dan berkata, awalnya aku ingin menemani ayah beberapa hari lagi. Hanya saja saat ini, hidup dan mati Lingswe tidak diketahui, sementara Li Air terjebak dalam jurang maut. Dunia Heavenspan akan jatuh ke dalam pergolakan. Anak ini tidak punya pilihan selain pergi. Setelah semuanya tenang, anak ini akan datang dan menemani ayah lagi. Petik 2 Pada saat ini, sisa-sisa jiwa Ji Usang yang terakhir juga benar-benar disempurnakan. Kaisar surgawi Ji Usang sepenuhnya menghilang ke langit dan bumi. Menyaksikan Ji Usang menguap ke udara tipis, sedikit kelegaan melintas di hati Yeyuan. Pikirannya sangat halus dan benar-benar memasuki keadaan hampa. Gunung Laser Heavenspan terbang keluar dari tubuhnya tanpa sadar dan tiba di depan Yeyuan. Yeyuan melihatnya dan benar-benar menghasilkan perasaan jejak koneksi garis keturunan. Saat melihat Gunung Laser Heavenspan lagi, pemandangan di depan mata Yeyuan sudah sangat berbeda. Gunung Laser Heavenspan ini adalah kumpulan warna, tetapi dibangun dan dibentuk dari potongan-potongan kecil kubus. Kubus kecil ini mengungkapkan informasi yang sangat rumit dan terperinci, membuat Yeyuan tidak dapat memahaminya juga. Ini adalah aura dari sumber Grid Dao. Ya, Laser Heavenspan Mountain sangat dalam dan mampu membuat saya memahami Chaos Heavenspan Canon, metode kultivasi semacam ini. Ini secara alami terkait erat dengan sumber Grid Dao. Saya hanya tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Gunung Laser Heavenspan ini dengan Gunung Heavenspan itu. Petik 2 Tiba-tiba, alis Yeyuan melonjak sedikit. Gumpalan asap hijau tiba-tiba muncul di atas Nissan Jizeng Yang. Itu melintas dalam sekejap. Hati Yeyuan melonjak liar dan sangat terkejut. Ini, ini adalah, jiwa sisa ayah sudah benar-benar hilang. Bagaimana mungkin masih ada gelombang-gelombang jiwa surgawi. Itu, juga, aura sumbernya. Yeyuan terkejut sampai dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saat itu di dunia tanpa akhir, dia menyaksikan jiwa sisa ayahnya menghilang ke udara tipis dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, ada apa dengan gelombang jiwa surgawi di Batu Nissan? Jiwa yang tersisa, karma, sumber, mungkinkah, samsara. Pikiran Yeyuan berkelebat seperti kilat, langsung memikirkan banyak hal. Jiwa ayah tidak hancur tetapi merupakan sisa jiwa yang menghilang. Setelah Jiusang meninggal, semua karma ayah di dunia ini diselesaikan. Oleh karena itu, ayah berubah menjadi jejak sumber dan pergi untuk bereinkarnasi. Tapi, apakah benar-benar ada tempat untuk reinkarnasi di dunia ini? Kenapa tidak pernah terdengar? Kemana seseorang pergi untuk bereinkarnasi? Dunia ini selalu memiliki legenda tentang reinkarnasi. Tetapi belum pernah terdengar bahwa ada orang yang benar-benar bereinkarnasi. Seseorang yang sekarat seperti lampu yang padam, semua pikiran menjadi abu. Sekarat sedang sekarat. Bahkan untuk pembangkit tenaga kaisar surgawi itu, tidak ada yang pernah mendengar sebelumnya tentang seseorang yang bereinkarnasi dan naik ke puncak lagi juga. Tiba-tiba, tatapan Yeyuan berubah menjadi niat, melihat ke arah gunung leser Heavenspun. Setelah itu, tatapannya sepertinya melewati kehampaan lagi, melihat ke Heavenspun World, Heavenspun Mountain. Apa yang ada di gunung Heavenspun? Bahkan leluhur dao tidak bisa mendaki ke puncak. Bisakah saya, naik, ayah, tidak akan benar-benar memasuki samsara? Yeyuan bergumam pelan dan tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat menuju gunung Heavenspun. Tidak tahu berapa lama berlalu, tatapan Yeyuan tiba-tiba berubah menjadi niat dan dia berkata, Ayah, jika benar-benar ada samsara di dunia ini, anak ini pasti akan menemukanmu dan membiarkanmu memulihkan ingatanmu. Apa yang Anda dan Ibu alami dalam hidup ini terlalu menyakitkan? Aku pasti akan memikirkan cara untuk menebusnya untukmu. Yeyuan menjalani kehidupan lain, meskipun Ayah Yehang dan Ibu Ren Hongling mengalami hari-hari kelabu, mereka saling mencintai seumur hidup. Saat ini, di bawah perlindungan Yeyuan, mencapai usia tua bersama, bahkan hidup selamanya, bukanlah sesuatu yang sulit. Tapi, Ayah kehidupan sebelumnya, Ji Zheng Yang, dan ibunya, Ao Jun, mengalami terlalu banyak jalan begelombang dan kemunduran. Kedua orang itu berada di tempat yang tepat, tetapi pada waktu yang salah, dan mereka tidak dapat bersama dari awal hingga akhir. Yeyuan menyelamatkan ibunya, tapi dia selamanya tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Ini adalah penyesalan terbesar di hati Yeyuan. Mungkinkah dia masih punya kesempatan untuk menebus penyesalan ini? Yeyuan tidak yakin, tapi selama ada kemungkinan, dia tidak akan menyerah. Mengucapkan selamat tinggal pada suami dan istri Yehang, dan yang lainnya, Ao Jun, Yeyuan kembali ke Heaven Spanwell sekali lagi. Saat ini, situasi umum perbatasan selatan sudah tenang. Dengan Baitong menahan benteng, dia juga bisa pergi dengan pikiran tenang. Setelah pertempuran hebat dengan Nineorigin terakhir kali, tidak hanya dunia kekacauan Yeyuan yang benar-benar hancur, tubuhnya yang berdaging melemah, jiwa surgawinya bahkan hampir berubah menjadi abu. Jika bukan karena Dasles mengerahkan mutiara penekan jiwa untuk melindungi Yeyuan di saat-saat terakhir, dia tidak akan kehilangan ingatannya dengan mudah. Bagaimanapun, Nineorigin bukanlah musuh yang Yeyuan temui di masa lalu. Dia terlalu kuat. Kekuatannya cukup untuk menyaingi Kaisar Langit-Langit ke-9 dari ras manusia. Konsep seperti apa Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9? Seseorang seperti Jiu Sang, dia bisa membunuhnya dengan embusan udara. Bagi Yeyuan untuk dapat bertahan hidup di bawah tangannya, itu sudah merupakan keajaiban. Tapi harga Dasles jatuh ke dalam tidur. Tanpa dukungan Dasles, indera spiritual Mulingswe menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, setelah menekan pergolakan perbatasan selatan, Yeyuan harus pergi. Dia harus pergi ke Sinragos Regen, untuk mencari harta karun alami yang disebut Silver Net Blood Essence. Silver Net Blood Essence sangat membantu untuk memulihkan tubuh jiwa dan dapat membantu pemulihan Dasles. Namun, tepat saat Yeyuan hendak pergi, Ning Tianping juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat ini, Ning Tianping sudah menerobos ke alam Empyrean dengan bantuan pil obat Yeyuan. Kekuatannya sudah tiba-tiba untuk pergi dan membalas dendam untuk tuannya, Molly Fei. Molly Fei pernah mengatakan sebelumnya, kekuatan lawannya hanyalah di puncak alam Dewa Sejati. Bahkan jika dia menerobos setelah bertahun-tahun, dengan kekuatan Ning Tianping, tentu saja mudah untuk berurusan dengannya. Yeyuan secara alami tidak punya alasan untuk menghentikannya. Yeyuan memberi Ning Tianping beberapa pil obat dan harta roh Empyrean untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan dan pelayan ini dua orang pergi, menempuh jalan mereka sendiri. Bab 2228, Bawah Hantu Pedang Liar Empyrean Daerah Hantu Sinra adalah tanah dengan energi yin yang sangat kuat. Seniman bela diri manusia tidak berani mendekati sama sekali. Legenda mengatakan bahwa tempat ini pernah menjadi medan perang kuno, dengan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal. Jiwa dan kerangka sisa yang tak terhitung jumlahnya mengalami tahun demi tahun perubahan dan menjadi pembangkit tenaga listrik Gosdao. Dan medan perang kuno ini juga secara bertahap berkembang menjadi daerah Hantu Sinra. Tempat ini, pembangkit tenaga listrik Gosdao berkumpul, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Dengan Ye Yuan berjalan ke kota Hantu Fengdu, dia segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik Gosdao. 1. Eh, itu sebenarnya manusia. Sudah lama tidak mencicipi rasa manusia. Saya tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang tidak takut mati mengantarkan dirinya ke depan pintu kami. Petik 2. JJ, baunya enak sekali. Darahnya pasti sangat enak. Semua jangan merebut dia dariku. Manusia ini milikku. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik Gosdao peringkat 6 melihat Ye Yuan, masing-masing dari mereka mengeluarkan air liur seperti mereka telah melihat kelesatan. Manusia adalah makanan lesat di mata mereka. Gemuruh. Saat aura Ye Yuan dilepaskan, tekanan keos rilem tiba-tiba mekar, secara langsung menghancurkan beberapa pembangkit tenaga listrik Gosdao menjadi debu. Kulit dari pembangkit tenaga listrik Gosdao lainnya menjadi pucat pasi, menatap Ye Yuan dengan wajah ngeri, berbalik dan ingin melarikan diri. Kamu, datang. Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke mayat surgawi peringkat 6 dengan kulit pucat pasi dan berkata. Mayat surgawi itu tidak berbeda dengan manusia. Hanya saja kulitnya sangat pucat. Pada saat ini, karena dia ketakutan, wajahnya bahkan lebih tanpa kemerahan. Es senior, instruksi apa yang kamu miliki? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku mencari Wildblade Gos Empyrean. Apakah Anda tahu di mana dia berada? Kota hantu Fengdu adalah kota hantu tingkat kaisar, dengan wilayah pendudukan yang sangat besar. Ada tiga kaisar surgawi hantu dao yang hebat di dalamnya. Kekuatan yang didirikan oleh tiga kaisar surgawi hantu dao yang agung masing-masing disebut Yin Hui Manor, Fast Hui Manor, Li Hui Manor. Wildblade Gos Empyrean pernah memberitahunya bahwa dia berada di bawah Fast Hui Manor milik kaisar surgawi Changsu. Mayat surgawi berkata, Wildblade Gos Empyrean. Dia, dia seharusnya dipenjara di Yin Hui Manor saat ini. Dipenjara, alis Ye Yuan sedikit berkerut. Mayat surgawi itu menganggup dan berkata, beberapa hari yang lalu, Yin Hui Manor tiba-tiba menyerang Fast Hui Manor. Itu menyebabkan keributan besar di kota hantu Fengdu. Wildblade Gos Empyrean merabah-rabah dan ditangkap. Hui Manor yang luas kehilangan lebih dari selusin jalan tersembunyi. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia berkata, Pimpin jalan. Mayat surgawi terkejut dan berkata, Kemana? Ye Yuan berkata dengan dingin, Yin Hui Manor. Mayat surgawi berkata dengan terkejut, Senior, Yin Hui Manor memiliki ahli sebanyak awan, hanya para empirins yang jumlahnya lebih dari selusin. Kamu sendirian. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dengan nada berubah sedikit dingin saat dia berkata, Pimpin jalan. Mayat surgawi terkejut dan berkata, Iya. Mayat surgawi gemetar ketakutan, membawa Ye Yuan berkeliling. Mereka kemudian tiba di depan sebuah kantor pemerintahan feodal yang menempati area yang sangat luas. Di kantor feodal tertulis tiga karakter besar, Yin Hui Manor. Ye Yuan tahu bahwa pembangkit tenaga kaisar surgawi wilayah Hantu Sinra tidak dengan mudah pindah juga. Selama kaisar surgawi tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan chaos rilem tingkat menengahnya saat ini, sudah tidak banyak di alam empirean yang bisa melakukan apa saja padanya. Selain itu, tiga kaisar surgawi hantu dao surgawi dari kota hantu Fengdu hanyalah kaisar surgawi cakrawala pertama. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, Ye Yuan juga memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Eh, manusia. Ketika penjaga Yin Hui Manor melihat Ye Yuan, kedua mata mereka berbinar. Ye Yuan melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku di sini untuk membawa Wildblade Ghost Empyrean pergi. Para penjaga bertukar pandang dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bawa Wildblade Ghost Empyrean pergi. Kamu pikir kamu siapa? Anak laki-laki yang enak. Darahnya pasti sangat manis. Wah, sejak kamu datang, lupakan pergi. Tetap di belakang dan biarkan kami bersaudara mencicipinya. Petik 2 Selesai berbicara, beberapa penjaga bergegas maju dan hendak mencabik-cabik Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin, menghentakkan kakinya, hembusan udara yang mengerikan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Bang, bang, bang. Beberapa penjaga langsung meledak, berubah menjadi awan abu terbang. Kekuatan yang tersisa dari hembusan udara tidak berkurang, secara langsung mengejutkan sampai bumi pecah, mentransmisikan ke Yin Hui Manor. Setelah membunuh beberapa penjaga, Ye Yuan mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju kantor feodal. Mata mayat surga itu melebar. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan datang untuk memohon keringanan hukuman. Tapi orang ini sebenarnya akan langsung membunuh di dalam. Kacang, kan? Yin Hui Manor adalah faksi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Bahkan jika Anda seorang Empyrean, Anda juga tidak akan berani terburu-buru seperti ini, kan? Anak baik, bocah manusia ini terlalu mendominasi. Ye Yuan menyebabkan keributan besar, pembangkit tenaga Empyrean yang mengkhawatirkan segera. Ghost Dao Empyrean menghentikan Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, Hu Man Pang, berani bertindak liar di Yin Hui Manor, apakah kamu mencari kematian? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, bawa Wildblade Ghost Empyrean dan aku akan segera pergi. Ghost Dao Empyrean mencibir dengan dingin dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu meminta Empyrean ini untuk membawanya dan Empyrean ini akan membawanya. Lalu wajah apa yang masih harus dimiliki oleh Yin Hui Manor di kota? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kamu salah? Saya tidak membicarakannya dengan Anda. Saya hanya memberitahu Anda. Jika dia tidak keluar, maka aku akan mencarinya sendiri. Ghost Dao Empyrean tidak bisa melihat situasi sebenarnya dari Ye Yuan. Tapi dia melihat bahwa Ye Yuan masih muda. Bahkan jika dia berada di alam Empyrean, dia juga tidak akan terlalu kuat. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berputar ke arah Ye Yuan. Segel tangan Ye Yuan seperti hantu, dan dia berkata dengan suara dingin, segel. Dia langsung membentuk formasi. Ghost Dao Empyrean langsung disegel dalam formasi aray oleh Ye Yuan, bahkan tidak bisa bergerak. Saat ini, kekuatan Ye Yuan semakin meningkat. Kekuatan seratus sekolah pikiran sembilan surga mendalam menaklukkan geren aray tumbuh lebih dari satu kekuatan lebih kuat. Berurusan dengan cakrawala kedua Empyrean Ghost Dao Empyrean, dia tidak membutuhkan usaha sedikitpun. Ghost Dao Empyrean itu terlihat ketakutan. Dia benar-benar tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak, dan dia sudah sepenuhnya disegel. Tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatannya, dia tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana anak manusia ini bisa begitu kuat? Segera, ada beberapa Empyrean lagi yang keluar lagi, dan mereka semua disegel oleh Ye Yuan dalam satu gerakan. Peringkat enam pembangkit tenaga listrik di Yin Huai Manor, masing-masing dan setiap mata mereka hampir keluar. Siapa si bocah manusia ini? Dia belum membuat langkah serius dan setengah dari Yin Huai Manor sudah dikalahkan. Bocah ini adalah dewa formasi peringkat tujuh yang sangat tangguh, terlalu menakutkan. Jika bukan karena menunjukkan belas kasihan, beberapa penguasa Empyrean mungkin sudah mati semua. Petik 2 Bocah ini ada di sini untuk Wildblade Ghost Empyrean. Dia sebenarnya dengan paksa menerobos masuk ke Yin Huai Manor. Benar-benar gila, Lord Chijue sudah bergegas, jadi dia pasti sudah mati. Petik 2 Saat berbicara, pembangkit tenaga listrik Empyrean dengan wajah datar muncul di depan Ye Yuan. Nak, ini berakhir di sini. Ambil langkah lebih jauh dan kamu akan mati tanpa kuburan. Chijue berkata dengan suara dingin. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku berkata sebelumnya, bawa Wildblade Ghost Empyrean, dan aku akan segera pergi. Wajah Empyrean Chijue jatuh, dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka Empyrean ini akan mengirimmu pergi. Hah? Itu hanya untuk melihatnya mengaum dengan liar, sebuah pukulan menyerang Ye Yuan. Empyrean Chijue ini adalah jalur mayat Empyrean. Tubuh kedagingannya sangat kuat dan sudah berada di peringkat tujuh tahap akhir. Jalur mayat Empyrean terutama mengolah tubuh kedagingan. Tubuh yang penuh dengan ototot tangguh yang secara paksa bersaing dengan harta roh Empyrean bukanlah hal yang sulit. Sayang sekali dia bertemu dengan Ye Yuan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kedua orang itu bentrok dalam beberapa lusin gerakan. Empyrean Chijue mundur dengan liar. Kedua telapak tangannya yang gemuk terasa seperti bukan miliknya lagi. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan aneh, kamu bersaing secara fisik denganku. Empyrean Chijue memandang Ye Yuan dengan tatapan ketakutan saat dia berkata dengan kaget, tubuh emas transformasi ketujuh yang sempurna. Bab 2229, baik, memberimu wajah. Setelah Jiu Sang meninggal, alam hati Ye Yuan mencapai kesempurnaan, pikirannya mengalir lancar, kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, dia sudah sebanding dengan Empyrean Chakrawala kelima. Dengan kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan, secara paksa bersaing dengan Empyrean Chakrawala ke-7 bukanlah masalah sama sekali. Dan dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Chijue, untuk apa kamu menyeret kakimu? Hanya bocah manusia, namun kamu masih belum merawatnya sampai sekarang. Petik 2 Haha, aku bilang kalian semua, mayat-mayat ini, hanya memiliki tubuh yang penuh dengan otototot kasar dan tidak ada gunanya sama sekali. Itu juga tidak sia-sia, setidaknya bisa digunakan sebagai perisai daging. Pada saat ini, tiga sosok lain tiba, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Ketiga orang ini secara mengejutkan adalah ahli perkasa Empyrean tahap akhir. Empyrean Chijue mendengus dingin dan berkata, kalian bertiga, berhentilah menyombongkan kemalangan orang lain di sini. Pang ini memiliki tubuh emas transformasi ke-7 yang sempurna. Kekuatan tubuh kedagingannya tidak di bawahku. Selanjutnya, dia bahkan dewa formasi bintang 7. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tiga orang lainnya mengungkapkan wajah terkejut, melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub. Tiga Empyrean hantu besar ini masing-masing adalah Ghost Seven, Si Chen, dan Demon Clout. Mereka sama dengan Empyrean Chijue. Mereka adalah empat jenderal Empyrean tahap akhir di bawah komando Kaisar Surgawi Ghost Ridge. Seorang Empyrean Demon Clout berkata dengan tawa dingin, transformasi ke-7 yang sempurna. He he, sepertinya Chitua, kali ini kamu benar-benar gila. Namun, transformasi ke-7 yang sempurna sama sekali tidak berguna di depan Ghost Daohundret Runeku. Ye Yuan memandang keempat Empirins yang hebat dan berkata dengan dingin, sepertinya aku harus mengalahkan kalian semua sebelum kalian tahu rasa sakit. Jika sebelumnya, Ye Yuan masih harus sangat berhati-hati, menggunakan skema untuk menyelamatkan Wild Blade Ghost Empyrean. Tapi saat ini, kekuatannya sudah tidak perlu bertindak secara rahasia. Dia hanya bisa langsung membunuh keambang pintu, rapi dan rapi. Daerah Hantu Sinra adalah tempat tanpa hukum semacam ini, di mana yang lemah menjadi mangsa dan yang kuat berpesta. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk membicarakan aturan dengan mereka sama sekali, langsung mengalahkan mereka agar tunduk. Tentu saja, karena wajah Kaisar Langit, dia tidak akan memberikan pukulan mematikan. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja, tetapi Wild Blade Ghost Empyrean pasti akan mati. Huhu, benar-benar anak nakal yang tidak tahu malu. Empyrean ini akan memesan darah Anda terlebih dahulu. Saudara, serang bersama. Petik 2 Empyrean si Chen tertawa dingin, segel di tangannya sudah mulai diremas. Hantu Dao 100 Rune, segudang hantu melahap hati. Tiba-tiba, jeritan melengking dari hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, membuat orang merasa seperti hati mereka terkoyak saat mereka mendengarkannya. Hantu-hantu ganas itu meratap nyaring saat mereka menyerang Yeyuan. Hantu Dao 100 Rune, tangan hantu laut luas. Empyrean Demon Clout berteriak keras, telapak tangan hantu besar turun dari langit, langsung membanting ke arah Yeyuan. Hantu Dao 100 Rune, bayangan hantu yang tak terhitung. Empyrean Ghost Seven menangis dengan aneh. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari bawah tanah, terjalin ke arah Yeyuan. Tiga jimat hantu dieksekusi. Mereka semua adalah jurus pambungkas level Empyrean, dengan kekuatan mereka yang tak tertandingi. Satu menyerang jantung, satu bentrokan frontal, dan satu lagi menahan diri. Ditambah dengan perisai daging Cijue ini, serangan dari empat Empyrean besar tidak meninggalkan ruang untuk kritik. Hahaha, bocah, mati. Empyrean Si Chen berteriak aneh. Menghadapi bayangan hantu yang menutupi langit dan menutupi bumi, Yeyuan dengan ringan meludahkan sepatah katapun. Melumpuhkan. Udara langsung membeku. Kegembiraan di mata empat besar Empyrean menghilang dan yang menggantikannya adalah teror. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Belenggu Dao Surgawi membekukan segalanya. Gerakan apapun, bayangan hantu apapun, semuanya membeku. Etsa holo pedang sejati. Yeyuan mengayunkan pedang tulangnya, empat garis cahaya pedang langsung ditembakkan. Boom, 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 boom. Empat sosok terbang mundur ke empat arah. Tiga gos Dao Empyrean langsung dibelah menjadi dua. Tapi segera, tubuh mereka bergabung bersama. Itu hanya jauh lebih redup. Adapun Cijue, luka besar terbuka di dadanya, pemandangan yang mengerikan. Mengalahkan empat Empyrean dengan satu gerakan. Empat Empyrean besar memandang Yeyuan dengan wajah ketakutan, tatapan mereka penuh kejutan. Kata sejati Dao Surgawi, mengendalikan ruang. Ini, ini, kata si Chen dengan ekspresi ngeri. Yeyuan berdiri dengan pedang di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin, kali ini hanya peringatan. Terus paksa aku dan lain kali, kamu tidak akan bisa pulih. Gerakan pedang ini, Yeyuan sudah menahan diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kemungkinan mereka pulih? Orang harus tahu, saat itu di dalam gua Black Flame, Yeyuan memusnahkan ratusan Empyrean sendirian. Sekarang setelah dia menerobos ke Chaos Realm tingkat menengah, apakah dia akan memikirkan beberapa orang yang bahkan belum mencapai Cakrawala ke-8? Ekspresi empat Empyrean agung sangat jelek. Baru sekarang mereka menemukan monster seperti apa yang mereka hadapi. Tiba-tiba, Yeyuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan dingin, mencari begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk menunjukkan dirimu? Gostrich Kaisar Surgawi, petik 2. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan, menatap Yeyuan, takjub di matanya. Aura kedatangan itu samar-samar terlihat, sulit untuk dipahami. Itu mengejutkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Siapa Kaisar Surgawi ini jika bukan Kaisar Surgawi Gostrich? Yeyuan membunuh jauh-jauh ke dalam dan menyebabkan keributan besar. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mendeteksinya. Hanya saja dia merasa bahwa Empirins bisa menjaga Yeyuan. Pada akhirnya, keempat empirean besar semuanya keluar dan dirawat oleh Yeyuan dengan satu pedang. Adegan itu barusan benar-benar mengejutkannya. Yeyuan benar-benar bisa mengendalikan ruang waktu, membuat ruang waktu membeku. Meskipun dia tidak terlibat sebelumnya, dia merasakan bahwa kekuatan mengikat kata sejati Surgawi Dao ini sangat kuat. Bahkan jika itu dia, akan sulit untuk menghindari kendala juga. Kaisar Surgawi Gostrich memandang Yeyuan, tatapannya sebenarnya agak waspada. Anak muda, Kaisar Surgawi ini sepertinya tidak memprovokasimu di masa lalu. Mengapa Anda lari ke Yin Huai Manor saya dan menyebabkan gangguan besar seperti itu? Kaisar Surgawi Gostrich menggunakan kemarahan cemberut untuk menekan ketakutannya. Tapi Yeyuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk membawa Wildblade Ghost Empyrean pergi, tapi tidak ada yang mau berbicara dengan baik. Kaisar Surgawi Gostrich hampir memuntahkan setegup darah tua. Anda menerobos masuk dengan kesombongan seperti itu dan menginginkan orang, siapa yang akan berbicara baik dengan Anda? Kaisar Surgawi Gostrich berkata dengan dingin, jika Anda membawanya pergi dengan satu kata, bukankah Kaisar Surgawi ini tidak memiliki wajah? Yeyuan memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan memberimu wajah. Selesai berbicara, Yeyuan menggenggam tangannya di Kaisar Surgawi Gostrich dan berkata dengan dingin, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan hantu pedang liar Empyrean pergi. Kata tolong, tapi nada suara Yeyuan tidak memiliki niat untuk memohon sama sekali. Jika Anda bersedia, Anda harus memberi. Tidak mau memberi, Anda juga harus memberi. Semua Empyrean memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bocah manusia ini benar-benar sombong dan sangat arogan. Ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich sangat marah ketika dia berkata dengan suara serius, apakah Anda benar-benar menganggap bahwa Kaisar Surgawi ini tidak berani melakukan apapun kepada Anda? Yeyuan berkata dengan tenang, Jika aku pergi, kamu tidak bisa menahanku. Jika saya ingin membunuh orang, Anda tidak bisa menghentikannya. Tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Selesai berbicara, dia menggenggam tangannya lagi dan berkata, Kaisar Surgawi Gostrich, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan dan biarkan Wildblade Ghost Empyrean pergi. Time freeze ditambah dengan hukum tata ruang, sangat mudah bagi Yeyuan untuk melarikan diri di depan First Firmament Heavenly Emperor. Tetapi ingin menghentikan pembunuhan Yeyuan, itu tidak mungkin kecuali para Empyrean ini bersembunyi di dalam Yinhui Manor setiap hari. Kaisar Surgawi Gostrich menggertakan giginya dalam kebencian, ingin memukul orang ini sampai mati dengan satu tamparan. Tapi dia benar-benar tidak berani mencoba. Wildblade Ghost Empyrean hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Empirins di sisinya ini tidak bisa dibandingkan dengan satu Wildblade Ghost Empyrean. Jika mereka semua mati, bukankah dia akan menjadi jenderal tunggal tanpa tentara? Bahkan jika itu adalah Kaisar Surgawi, ingin menerima begitu banyak Empirins juga tidak mudah. Pembangkit tenaga listrik Empyrean adalah raksasa suatu wilayah. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi bawahan orang lain dengan mudah? Bab 2230, Tiga Kolam Darah Hebat Eh, Mosa, kamu sebenarnya belum mati. Pembangkit tenaga manusia itu membiarkanmu pergi begitu saja. Di mana dia? Mayat Surgawi Mosa tidak pergi, dia benar-benar ingin melihat kepercayaan seperti apa yang dimiliki manusia ini untuk berani menyerang Istana Kaisar Surgawi. Pada saat ini, beberapa orang juga datang setelah mendengar berita itu. Melihat bahwa Mosa sebenarnya tidak mati, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan telah membunuhnya sejak lama. Wajah datar Mosa mengeluarkan seulas senyum jelek dan berkata, dia masuk. Masuk, dia tidak akan. Masuk begitu saja untuk meminta orang, kan? Huhu, kapan Yin Huai Manor begitu mudah untuk dimasuki? Mosa tersenyum pahit lagi dan berkata, dia membunuh jalannya. Uh, wark. Beberapa pembangkit tenaga listrik Gosdao di sampingnya langsung dimuntahkan. Salah satu dari mereka berkata, membunuhnya saat masuk. Otak bocah manusia ini tidak akan rusak, kan? Huhu, dia sangat sombong barusan. Saat ini, ku rasa dia sudah dibagi dan dimakan oleh Empyrean Cijue, kan? Bahkan jika dia seorang Empyrean Puncak, dengan paksa menerobos masuk ke Yin Huai Manor juga merupakan tiket sekali jalan ke. K. Keluar. Kata-kata pembangkit tenaga listrik Gosdao ini diucapkan di tengah jalan ketika dia membuka mulutnya lebar-lebar, melihat gerbang Yin Huai Manor dengan keterkejutan yang luar biasa. Sisanya memiliki wajah ragu-ragu, memutar kepala mereka dan melihat, mereka langsung tercengang di tempat. Itu hanya untuk melihat manusia dan hantu, satu di depan dan satu di belakang, keluar dari pintu depan Yin Huai Manor. Mereka bahkan melihat beberapa pembangkit tenaga listrik Empyrean yang biasanya tidak akan mereka hubungi di belakang, menyaksikan kedua orang itu pergi seperti mengusir dewa wabah. Melihat Ye Yuan membawa gos Empyrean Wildblade pergi, para Empyrean itu menghela nafas lega. Di luar, para hantu memiliki wajah yang terkejut, tidak memahami situasinya. Tapi mereka merasa itu sangat mengesankan. Pembangkit tenaga listrik Gosdao yang berbicara sebelumnya berkata dengan gagap, kak keluar begitu saja. Tidak mungkin, kan? Mungkinkah anak manusia ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Petik 2 Mosa menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, dia hanya seorang Empyrean. Tapi bagaimana seorang Empyrean bisa membawa gos Empyrean Wildblade pergi? Mungkinkah Kaisar Surgawi Gostrich menyaksikannya bertindak tidak terkendali begitu saja? Petik 2 Kaisar Surgawi Gostrich secara alami tidak akan melihat Ye Yuan bertindak lancang. Tetapi membuat Yin Hui Manor menderita kerugian besar karena sedikit gos Empyrean Wildblade tidak sepadan. Karenanya, dia masih berkompromi pada akhirnya. Titik Lagi pula, Ye Yuan memberinya wajah juga. Meskipun wajah ini agak tidak menyenangkan. Mengikuti di belakang Ye Yuan, gelombang titanik melonjak di hati gos Empyrean Wildblade. Ketika dia melihat Ye Yuan di dunia hutan abadi, Ye Yuan masih hanya di alam Dewa Surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan yang kecil dan lemah masih membutuhkannya perlindungan gos Empyrean ini. Tapi sekarang, hanya seribu tahun berlalu, Ye Yuan membawanya, tawanan ini, keluar dari istana Kaisar Surgawi. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia dibawa keluar, dia bahkan melihat Kaisar Surgawi Gostrich. Pada saat itu, ekspresi Kaisar Surgawi Gostrich benar-benar mempesona hingga ekstrim. Kemudian, Ye Yuan membawanya pergi di depan wajah Kaisar Surgawi Gostrich. Sebelum dia pergi, Ye Yuan bahkan berkata, terima kasih atas wajah Kaisar Surgawi Gostrich. Apa itu? Jika Gostrich Kaisar Surgawi itu tidak ada, maka itu masih baik-baik saja. Namun, Kaisar Surgawi Gostrich masih ada. Selanjutnya, melihat situasinya, Yin Hui Manor baru saja mengalami pertempuran hebat. Lalu, bagaimana bisa Ye Yuan melakukannya? Ghost Empyrean Wildblade mengerti bahwa tidak peduli bagaimana Ye Yuan melakukannya, pemuda di depannya ini bukan lagi anak yang mencari perlindungan di bawah sayapnya saat itu lagi. Kedua orang itu baru saja berjalan di beberapa jalan ketika tiba-tiba, sekelompok hantu dan monster menyerbu secara langsung. Ketika mereka melihat Ghost Empyrean Wildblade di belakang Ye Yuan, mereka langsung membeku di tempat. Wildblade, bagaimana? Bagaimana kamu bisa keluar? Ketika Ghost Dao Empyrean yang memimpin melihat Wildblade, dia memiliki ekspresi seperti hantu telah melihat hantu, sangat mempesona. Wajah Wildblade menunjukkan ekspresi tergerak dan berkata sambil tersenyum, Kamu Fang, Tuan Muda yang menyelamatkanku. Mata Empyrean Yu Fang mendarat di tubuh Ye Yuan dan dia berkata dengan terkejut, Tuan Muda, ini anak ini, bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Anda adalah alam dewa surgawi? Hanya berdasarkan dia, dia bisa menyelamatkanmu dari penjara hantu Yin Huai Manor. Wajah Wildblade sedikit turun, dan dia berkata, Kamu Fang, jangan kurang ajar. Tuan Muda bukan lagi pemuda yang lemah dulu, dia saat ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bahkan Kaisar Surgawi Ghost Ridge agak takut padanya. Empyrean Yu Fang memiliki ekspresi tidak percaya, menilai Ye Yuan dari atas ke bawah. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk bertele-tele dengan mereka dan berkata dengan dingin, pedang liar, pergi. Ya, Tuan Muda. Wildblade menjawab dan pergi bersama Ye Yuan. Sesampainya di kediaman Wildblade, Ye Yuan langsung membuka mulutnya dan berkata, Wildblade, apa kau tahu di mana di Sinragos Regen memiliki Silver Net Blood Essence? Ghost Empyrean Wildblade berkata dengan terkejut, Silver Net Blood Essence adalah harta alam peringkat delapan yang sangat berharga. Ini juga sangat langka di Sinragos Regen. Untuk apa Tuan Muda menginginkannya? Petik 2. Ye Yuan berkata, Mutiara penekan jiwa rusak parah. Dasles jatuh tertidur. Aku sangat membutuhkan Silver Net Blood Essence agar Dasles memulihkan kekuatannya. Ghost Empyrean Wildblade menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, apa? Lord Dasles dia, dia sangat kuat. Siapa yang bisa membuatnya tertidur? Mungkinkah? Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Dalam ingatanku, Dasles tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kaisar Surgawi tidak muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Hanya saja Ghost Empyrean Wildblade tidak tahu bahwa Mutiara penekan jiwa telah lama mencapai tingkat harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan Dasles meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Ye Yuan hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Mineorigin bukan hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang begitu sederhana. Itu adalah eksistensi tertinggi yang secara paksa dapat bersaing dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Uli dari keterkejutannya, Ghost Empyrean Wildblade mengerutkan kening dan berkata, Silvernet Blood Essence adalah item tonik yang bagus untuk pembangkit tenaga tipe jiwa Surgawi. Ketika setiap bagian dari Silvernet Blood Essence muncul, itu akan menarik pembangkit tenaga Kaisar Surgawi untuk mengambil tindakan. Bahkan akan ada situasi di mana beberapa Kaisar Surgawi terbunuh karena pertempuran untuk esensi darah Silvernet. Dalam perjalanan waktu, mayoritas dari mereka dikendalikan di tangan Kaisar Surgawi tingkat menengah, bahkan mungkin mereka yang di atas mereka. Petik 2 Ye Yuan mendengarkan sampai alisnya berkerut erat juga. Dia tahu bahwa Silvernet Blood Essence sangat populer, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar populer sejauh ini. Merebut esensi darah Silvernet dari tangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah, itu tidak bisa dilakukan, kecuali dia bosan hidup. Apakah tidak ada cara lain? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Ghost Empyrean Wildblade berkata dengan susah payah, ada jalan, tapi juga sangat berbahaya. Esensi darah Silvernet ini diproduksi di tiga kumpulan darah hebat di wilayah Hantu Sinra. Tiga kolam darah besar masing-masing adalah kolam darah neraka, kolam darah kepunahan, serta kolam darah asura. Legenda mengatakan bahwa tiga kumpulan darah besar dikumpulkan dan dibentuk oleh darah pembangkit tenaga listrik tertinggi kuno. Tidak hanya ada kebencian besar-besaran, tetapi ada juga jiwa-jiwa sisa dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tentu saja, tempat ini juga merupakan lahan budidaya yang luar biasa untuk pembangkit tenaga listrik Gosdao. Akan ada pembangkit tenaga listrik Gosdao yang tak terhitung jumlahnya dan pembangkit tenaga jalur mayat berada di sana sepanjang tahun. Di sana, akan ada banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean yang menerobos setiap tahun, tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean sekarat. Beberapa pembangkit tenaga Kaisar Surgawi juga tidak pernah kembali setelah memasuki kedalaman. Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, esensi darah Silvernaid ini adalah hal yang sangat merepotkan. Tapi tidak peduli seberapa merepotkan, dia harus pergi juga. Waktunya sangat ketat. Dia sudah tidak mampu berlama-lama. Kalau terus begini, Dasles dan Mulingswe akan berada dalam bahaya. Tatapannya berubah menjadi niat dan dia berkata, di mana genangan darah terdekat dari sini. Ghost Empyrean Wildblade terkejut dalam hati, mengetahui bahwa Ye Yuan sudah memutuskan sendiri. Dia kemudian berkata, kolam darah Asura. Terima kasih telah menonton!